Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel Kembali lagi di channel aku, Sabiwa Dua Padila Nah, hari ini aku bakal sharing ke teman-teman semua Soal buah-buahan yang ternyata di parang untuk diet Nah, pasti teman-teman bingung kan? Loh, bukannya buah itu termasuk makanan sehat ya? Bukannya buah itu rendah kalori ya? Terus kenapa dong gak boleh dimakan buat diet? Nah, teman-teman, ternyata gak semua buah itu cocok kalau buat diet Karena ada beberapa buah yang tinggi kalori dan banyak gila Sehingga kurang cocok dikonsumsi saat kita sedang menjalankan diet Nah, terus buah apa dong yang gak boleh kita makan saat diet? Nah, sebelum aku lanjutin videonya Jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, subscribe Dan juga share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi ini So, langsung kita mulai Nah, buah yang pertama adalah pisang Nah, meskipun rasanya manis Tapi buah ini kurang cocok loh teman-teman Dikonsumsi untuk diet Hal ini dikarenakan buah pisang mengandung banyak sekali karbohidrat Buah selanjutnya adalah mangga Nah, sama seperti pisang Buah mangga ini merupakan buah yang kaya akan karbohidrat Nah, buah mangga ini juga termasuk buah yang paling manis diantara seluruh buah-buahan Dari satu mangkok mangga Itu kira-kira terdapat 23 gram gula dan juga 100 kalori Nah, buah selanjutnya adalah cherry Nah, meskipun buahnya ini bentuknya kecil Tapi, tiap satu mangkok cherry Itu mengandung 17,7 gram gula Nah, hal ini juga yang membuat buah cherry itu kurang cocok Dijadikan sebagai menu diet Dan juga sebagai menu bagi penderita diabetes Selanjutnya adalah buah kelapa Nah, orang-orang itu mengira buah kelapa itu adalah buah yang sehat Dan cocok dikonsumsi saat diet Tapi, ternyata buah kelapa itu mengandung kandungan lemak yang sangat tinggi Dari satu buah kelapa itu mengandung 283 kalori Dan 224 kalori itu adalah lemak Buah selanjutnya adalah anggur Nah, anggur ini memang bagus untuk diet Tapi, jika tidak dikonsumsi secara berlebihan Hal ini dikarenakan dalam 100 gram anggur Itu mengandung 67 kalori dan juga 16 gram gula Buah selanjutnya adalah alpukat Nah, alpukat ini juga termasuk buah yang tinggi akan lemak Karena setiap 100 gram alpukat mengandung 160 kalori Sehingga sebaiknya alpukat ini tidak dikonsumsi secara berlebihan Selanjutnya adalah jus buah botolan Nah, mungkin teman-teman sering menemui jus buah yang sudah dikemas dalam kemasan botol Ataupun kemasan kardus Nah, sebaiknya jus buah kemasan ini dihindari Karena kandungan gulanya ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jus pada umumnya Selanjutnya adalah buah kering Nah, buah kering ini juga sebaiknya tidak dikonsumsi Karena buah kering ini banyak mengandung gula Contohnya adalah kismis Dari satu mangkuk kismis ini dapat mengandung 500 kalori So, sebaiknya teman-teman menghindari untuk konsumsi buah-buahan kering ini ya Nah, selanjutnya adalah buah durian Nah, buah durian ini juga ternyata tidak cocok dikonsumsi saat sedang diet Hal ini dikarenakan buah durian ini dapat menyebabkan tekanan darah tinggi Selain itu, buah ini juga dapat menimbulkan gas di pencernaan yang dapat membuat kepala kita pusing saat mengkonsumsinya Ditambah lagi, buah durian ini juga mengalami fermentasi yang dapat meningkatkan jumlah alkohol yang ada di dalam buah durian Sehingga berdampak pada glukosa yang tinggi Nah, selain buah-buahan di atas Teman-teman juga sebaiknya menghindari buah-buahan yang terlalu matang Hal ini dikarenakan buah yang terlalu matang lebih memiliki kandungan glukosa yang tinggi dibanding buah-buahan yang belum terlalu matang Sehingga sebaiknya teman-teman menghindari buah-buahan yang terlalu matang untuk dikonsumsi saat sedang diet Nah, itu tadi adalah buah-buahan yang dilarang kalian coba saat sedang diet Nah, terus kalian pasti bingung dong apa aja sih buah-buahan yang sebaiknya kita konsumsi Nah, jadi buah yang pertama adalah apel Nah, apel ini merupakan buah-buahan yang tinggi serat dan juga mengandung kandungan air yang tinggi Nah, dari satu buah apel ini mengandung 5 gram serat dan juga 85% air Nah, hal ini membuat kita mengalami rasa kenyang lebih lama Selain itu, di dalam apel juga mengandung ribu flavin bernama quercentin yang dapat membuat kita terhindar dari penyakit kanker Buah selanjutnya adalah buah jambu biji Nah, buah jambu biji ini merupakan buah yang cocok dikonsumsi saat diet karena tinggi akan vitamin C Selain itu, meskipun dia memiliki rasa yang manis Buah jambu biji ini ternyata memiliki kandungan gula yang lebih rendah dibandingkan apel dan juga jeruk Nah, buah selanjutnya adalah jeruk Nah, buah jeruk ini ternyata sangat bagus loh buat dikonsumsi saat sedang diet Hal ini dikarenakan buah jeruk ini tinggi akan vitamin C Selain itu, buah jeruk ini juga rendah kalori dan juga memiliki kandungan air yang tinggi Sehingga cocok dikonsumsi saat sedang diet Nah, buah selanjutnya adalah lemon Nah, sama seperti jeruk, lemon ini juga mengandung vitamin C yang tinggi Jika kita mengkonsumsi air lemon dan madu saat sarapan Ini akan lebih memudahkan proses penurunan berat badan kita Selanjutnya adalah buah beri Seperti blueberry, strawberry, raspberry Ini cocok banget dikonsumsi saat sedang diet Hal ini dikarenakan buah-buahan tersebut mengandung detox yang dapat membersihkan pencernaan Selanjutnya adalah buah nanas Nah, buah nanas ini cocok dikonsumsi saat sedang diet Karena dia memiliki rasa yang manis dan juga segar Nah, kandungan gula alami yang terlepas dalam nanas juga dapat menekan nafsu makan Sehingga kita akan merasakan kenyang lebih lama Selanjutnya adalah buah semangka Nah, semangka ini juga cocok dikonsumsi sebagai menu jus buah untuk teman-teman semua Dari satu gelas jus semangka, ini mengandung hanya 50 kalori Selain itu, semangka juga tinggi akan kandungan air yang dapat membuat rasa kenyang lebih lama Oke teman-teman, sekian video dari aku Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang menyaksikan ya Terima kasih teman-teman sudah menonton Jika ada pertanyaan atau kalian mau request video apa selanjutnya Kalian bisa komen di bawah ini Nah, jangan lupa juga untuk selalu tekan tombol like, komen, subscribe Dan juga share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi ini Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video aku selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax